Ini adalah kabel mirroring smartphone to TV yang dikirim langsung dari PX Digital Multimedia yang akan saya review sekarang. Satu, dua, tiga. Halo, kamu yang di sana. Jadi sekarang saya kedatangan barang dari PX Digital Multimedia. Kalau kalian tahu, PX Digital Multimedia ini sudah mendapatkan peringkat official store di Tokopedia. Itu kayak centang biru deh kalau di Instagram. Oke, di video ini saya akan menjadi beberapa bagian. Part pertama, saya akan review packaging dari PX Multimedia tentang kabel mirroring smartphone ini. Kedua, saya akan review kabel dan kegunaannya. Yang ketiga, saya akan memberi tahu gimana sih cara pakai kabel ini ke TV kita semua. Oke, jadi simak sampai habis. Oke, part pertama, kita review kemasan awalnya. Dijelaskan, kabel ini berasal dari PX Digital Multimedia dan tertera 18 bulan. Apa sih ini? Warranty, berarti garansi. Garansi kabel ini selama 18 bulan. Cukup lama juga ya, cukup baik sepertinya. Memberikan garansi yang panjang berarti kualitas produk ini tidak kalah. Baik, untuk panjang kabelnya adalah sekitar 2 meter. Dan ini 3 in 1, guys. Jadi, untuk inputnya ada 3 pilihan. Yang pertama, tipe C, USB. Dan yang satu lagi itu colokan buat si iPhone. Oke, untuk input ke TV-nya, ada HDMI dan USB. Sebagai penambah daya charger kepada HP kalian. Seandainya kalian sedang menggunakan HP berjam-jam, pastinya baterai akan berkurang. Dengan adanya tambahan kabel USB tersebut, maka HP akan sambil menyala dengan bantuan charger. Jadi, kalian tidak perlu cemas lagi dengan keadaan baterai HP kalian. BTW-BTW, kualitas gambar yang sudah disediakan oleh kabel ini Full HD. Berarti, kalian tidak perlu cemas lagi ya. Dengan kualitas gambar yang diberikan, sudah cukup baik. Oke, sekarang kita pindah ke part kedua. Kita unbox barangnya, guys. Kita langsung saja buka. Karena di dalamnya terdapat satu buku panduan. Kita singkirkan saja. Dan yang utama adalah kabel HDMI-nya. Kita unbox ya. Sip, sip. Nah, ini adalah kabelnya, guys. Untuk buku panduannya, sudah terdiri dari dua bahasa. Yang pertama, bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia. Oh, jadi seperti ini kabelnya, guys. Tergulung dengan sangat rapi. Sekarang saya akan coba buka terlebih dahulu kabelnya. Jadi, dalamnya seperti ini. Untuk input ke HP-nya, terdiri dari tiga bagian. Jadi, ada USB-nya. Yang kedua, USB-nya. Yang satu, colokan untuk iPhone. Cuma, cara gunainya gampang saja. Jika HP kalian USB-nya, maka coloklah USB-nya terhadap USB-nya. Perhatikan bentuknya ya. Tidak-tidak salah. Dan begitu pun sebaliknya jika kalian ingin menggunakan ini. Untuk ujung ke TV-nya, kalian diperlukan HDMI. Nah, ini adalah ujung yang perlu kalian colok ke TV. Dan dibarengi dengan kabel USB-nya, jika kalian ingin menambah daya secara bersamaan. Untuk penggunaannya gimana? Gampang banget. Jadi, saya akan tampilkan sebuah gambar belakang TV ini. Cara pemakaiannya mudah saja. Kalian tinggal cari saja bentuk HDMI buat input di TV-nya. Yang berbentuk seperti ini. Kalau kalian tidak tahu gitu ya. Bentuknya cari saja yang sama seperti ini. Namun, biasanya di TV-TV zaman sekarang sudah tertulis di atasnya. Ini input apa, ini untuk apa. Jadi, kalian tinggal colok saja. Dan dibarengi dengan USB-nya. Biasanya di TV ada juga. Dan di atas HDMI itu ada colokan buat USB-nya. Input saja. Masukkan secara bersamaan. Dan masukkan juga guys. Kabel ini. Dan jangan lupa juga. Untuk input ke HP-nya, kalian sudah harus connect ya. Nah, jika semua sudah ter-connect, kalian bisa nyalakan TV-nya. Saya akan berikan contohnya, oke guys? Oke guys, karena HDMI sudah saya colokkan kepada input TV, maka selanjutnya saya akan melakukan pencolokan USB-nya ke dalam HP saya sendiri. Pertama, kita colokkan. Jika sudah tercolok. Otomatis, handphone akan memerintah untuk mendownload sebuah aplikasi. Dan ini hanya berlaku di Android ya guys. Kalau di Apple, tidak seperti ini. Dia akan plug and play saja tanpa membentukkan aplikasi. Kita lihat. Maka dia akan mengarahkan ke sebuah website dan memerintah kita untuk melakukan pendownloadan. Download saja. Klik install. Sambil menunggu install, kalian bisa ambil remote. Ada tulisan search. Seperti ini guys. Nah, klik saja search-nya. Kalian harus pilih menjadi HDMI tempat kalian meng-input kabel tadi. HDMI berapa? Di TV saya ada 3 HDMI. Saya memasukkan di HDMI 1. Maka saya memilih HDMI 1. Jika sudah, kebetulan kita klik complete. Nah, ini sudah terhumbu. Siapkan open. Kita allow saja. Allow, allow, confirm. Ikuti saja pendunjuknya dengan mudah. Kita tunggu. Dia sedang mencoba penghubungan. Jika kalian sudah menyelesaikan beberapa proses di awal tadi, kalian bisa cabut chargernya. Cip. Dan colokkan kembali guys. Jika sudah dicolok, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik OK. Maka start now. Confirm. Oke, sekarang tampilan sudah berubah guys. Jadi, sekarang sudah terkonek dengan HP dan TV. Dan suaranya juga sudah terkonek pastinya. Oke, jadi sekarang kita tes yuk. Apakah ada jeda? Apakah ada slow? Dan bagaimana suara dan gambar yang ditampilkan oleh kabel ini? Kita akan coba dengan membuka channel YouTube Zara Good guys. Saya sudah siapkan videonya adalah tes performa gaming HP RAM 11GB, Infinix Note 11 Pro. Kita akan coba rotate. Jadi, seperti ini guys tampilannya. Kalian sudah lihat sendiri di gambar ya. Saya akan setel di kualitas tertinggi aja ya. Ini maklum guys, 360. Kita setel di 720p dan kita mulai. Ayo, jangan ngelik wifi. Oke, sudah coy. Suara bisa dikontrol. Sudah kita nonton. FPS-nya sudah muncul di pinggir atas 120, 122. Jadi, di sekitar 120 aja. Ini ada game, beberapa game. Saya mau... Ini ada pengukur semua juga ya. Surface. Ini masih di 29, 29. Jadi, belum panas. Nanti kita cek sumbunya. Pertama saya main aspal ya. Saya nyalain suaranya ya guys. Nah, ini dia aspal. Terus kalian bisa lihat frame-framenya. Oke coy. Jadi, kalau kalian sudah tonton videonya dari awal hingga akhir, penggunaan kabel ini sangat mudah. Dan ini sangat saya rekomendasikan sekali buat kalian yang sedang butuh bagaimana ya cara convert dari smartphone ke TV biar tampilan HP saya jadi besar. Ini sangat saya rekomendasi. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Saya juga akan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa kalian harus like, subscribe dulu channel ini ya guys. Karena saya harap ke depannya channel Zara Good akan terus memberikan informasi-informasi terkait gadget dan aksesoris. Jadi, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.